Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kian Santang apa kabar untuk kalian semua Dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya Akan membahas kembali alur cerita kembalinya Raden Kian Santang untuk episode selanjutnya Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur ceritanya Sekedar untuk menyambung tali silatur rahmi kita semua Saya ingin menanyakan Sobat semua berasal dari mana Silahkan dijawab di kolom komentar Di episode terbaru kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya Dimana episode kali ini diawali di portal masa lalu Yan Santang yang hendak melanjutkan perjalanannya menuju pajajaran tiba-tiba dihalau oleh Arga Dana Senang bisa bertemu lagi denganmu Paman Arga Dana lebih baik Paman menyingkir dari jalanku Aku tidak akan menyingkir sebelum bisa menyerap seluruh ilmu kanurraganmu Jawab Arga Dana Terjadi pertarungan diantara Arga Dana dan Kian Santang Keduanya bertarung dengan sangat sengit Karena Arga Dana sudah memulihkan tenaga dalamnya Dengan mudah Kian Santang mematahkan semua pukulan Arga Dana Namun tiba-tiba Kian Santang merasakan ada yang aneh di dalam tubuhnya Ia merasakan kalau tubuhnya sedang dipukul-pukul habis-habisan Sehingga membuatnya kesakitan Kian Santang pun berkata dalam hatinya Ya Allah ada apa dengan diriku Apakah rasa sakit yang ada di dalam tubuhku ini berasal dari raga pertamaku Arga Dana yang melihat Kian Santang sedang kesakitan Tidak ingin menyanyiakan dengan percuma Ia langsung menyerang Kian Santang menggunakan jurus rawa rontek Lalu menotok Kian Santang Seketika tubuh Kian Santang kaku akibat totokan Arga Dana Lepaskan aku Paman Kau kira aku bodoh gagak lumayung dengan melepaskanmu secara sia-sia Aku akan melepaskanmu setelah aku menyerap seluruh ilmu kanurraganmu Ucap Arga Dana Tanpa basa-basi lagi Arga Dana mulai menyerap ilmu kanurragan Kian Santang Ah rintih Kian Santang Ia tak dapat berbuat banyak karena ia sedang ditotok Setelah aku mendapatkan seluruh ilmu kanurraganmu Aku akan membuangmu ke dalam jurang yang sangat dalam Hanya dalam beberapa waktu saja Arga Dana sudah menyerap semua ilmu kanurragan Kian Santang Kian Santang langsung lemah tak berdaya Seluruh ilmu kanurragannya sudah diserap oleh Arga Dana Akhirnya Aku mendapatkan seluruh ilmu kanurraganmu gagak lumayung Sekarang kau tidak berguna untukku Maka dari itu Aku akan membuangmu Arga Dana menyeret Kian Santang ke tepi jurang sesampainya di sana Sebelum aku menjatuhkanmu ke dalam jurang Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu gagak lumayung Karena kau sudah memberikan seluruh ilmu kanurraganmu kepadaku Baiklah aku tidak ingin menyanyiakan waktuku kalau begitu Selamat tinggal gagak lumayung Beristirahatlah di neraka Hahaha Ucap Arga Dana diirik tawa jahatnya Ia melempar Kian Santang ke dalam jurang yang sangat dalam Dan ia juga sengaja Sebelum melepas totokannya Kepada Kian Santang Agar Kian Santang sengsara Ah Ayah anda Tolong aku Ayah anda Teriak Kian Santang dengan kuat Kian Santang hanya bisa pasrah Ia tidak dapat berbuat banyak selain berserah diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kian Santang pun berkata dalam hatinya Ya Allah jikalau hari ini adalah hari terakhirku Aku memohon kepadamu ya Allah Ampunilah semua dosa-dosaku dan lindungilah seluruh keluarga ku Tidak lama Kian Santang akhirnya jatuh ke dasar jurang yang sangat dalam Ia jatuh dalam posisi yang sangat mengenaskan Dimana kepalanya membentur Pembatuan kerikil yang berada di dasar jurang tersebut Darah mengalir dari kepala Kian Santang Raga pertama Kian Santang yang sedang tidak sadarkan diri Merasakan rasa sakit yang sama dari raga keduanya Raga pertama Kian Santang merasakan rasa sakit yang sangat menyakitkan Dari raga keduanya Kedua raga aden terluka ayah anda dan keempat putranya Serta Sehnur Jati sudah di dalam tawanan iran Apakah ini akhir dari perjuangan Kian Santang? Bagaimana kelanjutan cerita yang kita saksikan di episode selanjutnya? Sekian terima kasih untuk kalian semua Yang sudah menyaksikan video ini Mohon maaf bila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurrasun karuhu